Bisa enggak? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali dan juga teman-teman semuanya. Mas Ali terima kasih atas waktunya yang saya kira sangat penuh ya. Tetapi memberikan sedikit kelonggaran buat kita ini sehingga anak-anak kami ini juga bisa belajar dari Mas Ali. Saya kira karena ini persoalan yang saya kira penting juga untuk kita pelajari di sini. Saya kira itu yang memberikan persoalan kenapa kita harus melakukan ini. saya akan share dulu share screen sehingga sebelum seperti biasanya Mas Ali jadi saya biasanya memberikan beberapa pengantar dulu untuk kuliah ini. Jadi kuliah ini adalah kuliah hubungan antaragama sehingga saya kira di sini mahasiswa dan juga teman-teman yang lain saya kira juga ingin belajar bagaimana sih hubungan kita dengan tradisi agama Yahudi dalam hal ini. Karena biasanya yang secara umum dikenal itu ya mungkin Mas Ali sendiri juga paham dan juga anak-anak di sini dan teman-teman di sini saya kira yang seringkali disebutkan itu adalah Judeo-Christian Civilization. Jadi yang seolah-olah satu peradaban itu adalah Yahudi dengan Kristen. Sehingga mungkin di sini sesuatu yang justru kita akan cari tahu apa betul hanya Yahudi dan Kristen saja yang itu civilisasi-nya itu sama. Ada seorang dari Columbia University namanya Richard Bouliet. Dia di sini ini mbah guru saya Mas Ali. Jadi karena profesor saya di Chicago itu mahasiswanya dia. Jadi ini kakek guru saya jadinya. Richard Bouliet dia menulis yang saya kira juga agak berbeda. Kalau tadi saya katakan bahwa biasanya adalah Judeo-Christian Civilization. Di sini dia mencoba melihat Islamo-Christian Civilization. Jadi sebetulnya antara peradaban Kristen dengan peradaban Islam itu ada di situ. Walaupun memang secara konvensional biasanya mereka itu kan menekankan kenapa di sini tidak ada Islamo-Christian gitu ya. Mereka lebih Judeo-Christian. karena biasanya dari konvensional wisdom di situ mereka biasanya lebih menekankan bahwa ini memang betul-betul berbeda antara Islam dengan Christian gitu. Yang itu perbedaannya tidak bisa rekonciliasi, tidak bisa direkonsiliasi. Itu persoalannya. Nah tetapi di sini Richard Bouliet di dalam bukunya Islamo-Christian Civilization ini The Case for Islamo-Christian Civilization di sini dia enggak setuju dengan itu. Sehingga dia menulis bukunya yang ini dikatakan sebagai sangat provokatif gitu ya. Di sini dia mencari tahu sebetulnya apa sih yang membuat mereka kok mengatakan begitu. Mengatakan bahwa seolah-olah Islam dan Kristen itu tidak bisa dirukunkan di situ. Kenapa ada heart rate? Kenapa ada misunderstanding? Kenapa ada kebencian di sana? Nah itu dia cari tahu di situ. Sehingga kenapa kok mereka lebih memilih bahasanya adalah class of civilization. Benturan budaya yang saya kira ini sangat dipopularkan oleh Huntington. Dan nanti kita lihat Huntington itu kan juga pernah menjadi penasehat presiden di Amerika. Sehingga di situ kenapa nanti pilihan politik Amerika juga ke arah class of civilization. Dan ini Richard Bouliet tidak suka di sini. Maka dia mencari tahu apa sebetulnya persoalannya yang muncul di situ. Bahasa dia ini kan menarik sebetulnya. Sibling. Kita ini kan sebetulnya sibling. Sibling itu kan saudara kandung ya. Mas Ali ya. Saya kira Mas Ali faham. Sibling itu kan saudara kandung. Kok saudara kandung ini kenapa? Kok bertikai gitu ya. Kata Richard Bouliet sebetulnya kita ini kan go through the same developmental stages. Kita ini kan sudah melalui bersama-sama bagaimana kita berkembang bersama-sama di situ ya. Cuma, dan kita menghadapi juga ada beberapa internal challenges ya. Ada tantangan-tantangan di dalam itu. Sama, kita sama-sama juga menghadapi hal yang sama. Kata Richard Bouliet begitu. Cuma memang Christianity grows rich and powerful. Sehingga less central to everyday life. Cuma lalu kemudian Kristen itu lebih tumbuhnya, tumbuh berkembang menjadi kaya di situ ya. Menjadi berkekuatan. Powerful di situ. Sehingga mungkin tidak terlalu fokus kepada everyday life. Ini kata Richard Bouliet ya. Jadi kita juga tidak harus setuju. Mungkin juga bisa berbeda. Cuma kata Richard Bouliet begitu. Sementara Islam, Islam sukses di sepanjang dunia ini. Tetapi kita ada di belakang. Kekayaannya kita nggak sekaya Christianity. Tidak sekuat Christianity. Itu kata Richard Bouliet ya. Kata kakek guru saya ini. Sehingga ini orangnya ini. Waktu itu kita mau undang ke sini ya. Tetapi waktu itu beliau minta bisnis. Apa namanya? Tiket bisnis. Yang saya kira itu double lipat ya. Jadi mungkin kita tidak punya dana untuk itu ya masalahnya. Lalu dia bilang begini. Modernisasi abad ke-19 itu. Itu justru membawa apa? Membawa secular forces. Ada kekuatan-kekuatan secular yang akhirnya apa? Yang akhirnya memarjinalisasi agama di dalam wilayah kehidupan politik dan publik di situ. Itu kata Richard Bouliet. Sehingga misalnya di dalam dunia Kristen di situ. Kalau menurut Bouliet itu sebenarnya kalau di dunia Kristen hanya memperpanjang saja. Hanya artinya melanjutkan proses yang sudah ada. Sudah dimulai. Cuma berbeda dengan di dunia Islam. Kata dia. Di dunia Islam, di Middle East, justru modernisasi itu membuat munculnya pemerintahan yang itu sifatnya tiranik. Yang itu terus mendominasi. Nah ini bedanya. Bedanya di situ. Maka kata Richard Bouliet, sejak tahun 1950-an di situ, para policymaker di Amerika, tadi kita contohnya Amerika tadi dengan class of civilization, karena beliau ini juga dosen di sana. Di sini dia bilang, itu policymaker Amerika misread the Muslim world. Mereka salah membaca dunia Islam. Alih-alih mereka fokus kepada bahwa di dunia Islam juga banyak orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan yang tadi tyrannical, yang mendominasi itu. Kata Richard Bouliet, daripada melihat ini, alih-alih melihat ini, fokus kepada ini, mereka lebih fokus kepada apa? Di sini ada mereka fokus kepada forum untuk liberal, demokratik, reform di situ. Mereka hanya melihat kepada itu saja. Kelompok-kelompok yang liberal dan demokratik, yang untuk memperbaharui konvensi dan situasi itu. Ini persoalannya, saya kira dia menggaliskan mendalam di situ. Sehingga apa? Di barat ini, mereka tadi, karena tadi misread, salah membaca dunia Islam, mereka punya slogan tadi, class of civilization, benturan budaya. Atau mungkin what went wrong di situ. Di situ justru dengan slogan itu, yang itu diperkenalkan atau dikembangkan sebutnya, sudah diperkenalkan awal sebelum Huntington, tetapi dikembangkan oleh Huntington, yang ketika itu memang menjadi penasihat presiden di situ. Maka kata Richard Bouliet, justru dengan memaksakan slogan class of civilization, benturan budaya di situ, malah di situ Amerika terus di sini, continue to misread the Muslims. Itu mereka salah membaca dunia Islam. Sehingga apa? Miss. Mereka tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Miss. The opportunity to focus on common ground for building lasting peace. Padahal di situ ada sebetulnya kesempatan untuk membangun, namanya common ground, untuk bagaimana membangun perdamaian. Dan di sini karena tadi, kata Richard Bouliet, karena fokusnya adalah kepada class of civilization, mereka tidak mempergunakan kesempatan ini. Maka bukunya Richard Bouliet itu tadi sebetulnya dia memberikan tawaran yang provokatif di situ, bagaimana punya hubungan yang baik antara dunia Islam dengan dunia Barat dalam hal ini, terutama di Amerika. Itu Richard Bouliet. Jadi sudah ada memang yang tadi, kalau konvensional memang seolah-olah hanya tradisi Yahudi, Kristen saja yang itu bisa dirukunkan, ternyata dalam perspektif Richard Bouliet tidak. Sebetulnya mereka ini atau kita ini adalah sibling yang bisa juga dirukunkan. Saya sudah membuat sebetulnya Mas Ali di situ, di dalam artikel saya, many ways to God, many ways to salvation. Ini saya mencoba, sebetulnya mendialogkan antara tradisi Yahudi dengan Isaiah-nya di sini, bagaimana dengan tradisi Islam. Saya memilih Isaiyah di sini, karena Isaiyah ini kan bukunya ini kan terkenal, kitabnya di situ. Saya kira dia, ini Isaiyah, anak-anak di sini, teman-teman di sini, Isaiyah ini dia biasa dipanggil dengan anaknya Amos di situ. Nah buku atau kitabnya ini, kitab Isaiyah itu sebetulnya, bukan hanya bagian esensial dari Biblia di sini, bukan hanya sebagai bagian yang esensial dari Biblia, tetapi justru di situ adalah belong to its essence di situ. Itu saya kira kenapa Isaiyah itu penting di situ. Di sini sering diulang-ulang atau sering dikutip, baik itu di dalam kitab suci New Testament maupun di misnah di dalam tradisi Yahudi di situ. Nah nanti saya kasih tunjuk yang ini saya kira berpengaruh terhadap Isaiyah. Di sini yang tadi saya katakan Amos, ini ya bapaknya, bapak dalam tanda petik, generasi tuanya dari Isaiyah di sini. Amos ini kan juga kalau bahasa kita mungkin nabi ya, 12 minor prophet, nabi-nabi kecil dari antara 12 nabi-nabi kecil di sini. Ini yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana ajaran dia ini sangat berpengaruh atau memang dilanjutkan oleh Isaiyah di sini, terutama adalah ini. Jadi dia tidak terlalu memperdulikan festival, religious festival, upacara keagamaan yang kode-kode dan lain sebagainya, Anda mau kasih saya offering gitu ya, mau kasih istilahnya pemberian kepada saya, enggak peduli buat saya, tapi dia di sini bilang, let justice roll on light arrival. Ini saya kira dia fokusnya kepada bagaimana keadilan itu berjalan terus seperti arus sungai itu ya, mengalir terus di situ, dan juga righteousness like a never falling stream. Bagaimana perbuatan di sini amal soleh, bahasa kita orang Islam ya, amal soleh itu menjadi semacam sungai kecil yang tidak pernah berhenti. Saya kira di sini ini yang sama, saya kira tekanannya yang lalu dilanjutkan oleh Isaiyah di sini. Tekstnya saya ambil dari 56, teman-teman di sini, anak-anak di sini, lihat bagaimana sebetulnya nanti Isaiyah atau tradisi Yahudi itu juga ada ada kesesuaiannya dengan tradisi Islam. Di dalam ayat ini bunyinya begini, keep justice, di sini that's the Lord says the Lord, Tuhan berfirman di sini, keep justice, dijaga keadilan itu teruslah berbuat adil di situ, and do righteousness. Amilah soleh di sini. My salvation will come and my deliverance will be revealed, karena nanti sebentar lagi akan datang keselamatan. Ini kata Tuhan di situ di dalam Isaiyah itu. Bless is the man who does this, siapa yang mau lakukan ini, Anda itu diberkati di situ, yang melakukan ini, yang tadi menjaga ke yang tetap berbuat adil dan juga berbuat baik di situ. Lalu lanjutan lagi adalah who keep the sabat, yang memelihara hari sabat, tidak mengabekannya di situ, dan juga apa menjaga diri dari doing any evil. Di sini let not the foreigner biasanya, karena nanti saya tunjukkan settingnya adalah bahwa Isaiyah itu berbicara di lingkungan orang-orang yang memang out case, bahasa kita sekarang ini, kasta yang terpinggirkan di situ. Nah di sini sebetulnya dia mengatakan bahwa jangan sampai orang-orang asing atau juga orang-orang yang di sini enuh di situ, mengatakan bahwa saya ini di luar ini. Karena di sini saya, ini indik-indiknya saja ya. Jadi di situ siapapun yang skip sabat dan tidak mengabekan itu, dan bagi anak dia memelihara Amilah Soliha di situ, semuanya nanti akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena dia bilang, Tuhan di sini mengatakan, for my horse shall be called a horse of prayer for all people. Karena rumahku adalah rumah ibadah untuk semua orang. Nah itu tekstnya secara ringkasnya. Kita lihat di sini settingnya memang begitu. Saya katakan memang Tuhan itu tidak bicara di tempat yang kosong. Tapi jelas di sini settingnya adalah dia, saya itu bicara, they were an oppressed and out-case group. Ketika itu banyak sekali orang-orang yang tertindas, dan juga orang-orang yang memang ada di luar. Artinya tidak diakui, tidak punya kekuatan, sehingga dikatakan semacam di luar kasta di situ. Nah di situ, ini saya kira di situ dia pesannya adalah bagaimana, temanya adalah bagaimana Tuhan itu sebagai the holy one of Israel. Dan yang terpenting di sini, yang saya kira kita akan tunjukkan nanti bagaimana kesetaraannya atau kesamaannya dengan Islam di situ adalah di sini. All are at one, all are equal, and all are welcome in the house of God. Semuanya welcome di rumah Tuhan. Karena tadi rumah Tuhan itu adalah rumah ibadah untuk semua orang. Ini saya kira tema yang terpenting, yang ini, yaitu apa? Saratnya untuk selamat tadi, keeping justice and doing righteousness. Anda berbuat adil dan Anda beramal salah di situ. Itu saya kira lalu observing sabbat and avoiding evil. Kenapa sabbat itu bisa mengawait evil di sini? Karena memang di situ, di sini dikatakan, kenapa sabbat itu ada kaitannya dengan avoiding evil di situ? Karena justru ketika orang itu memelihara hari sabbat di situ, ada hubungannya kalau dia memang betul-betul melakukan sabbat di situ, dikatakan di sini karena sabbat adalah front line protection against sins. Karena itu menjaga betul dari Anda itu berbuat dosa di situ. Saya kira ini beberapa hal kaitannya dengan isaiyah secara umum. Di sini saya tunjukkan bagaimana berdialog dengan Quran. Saya kira hampir sama misinya. Saya katakan di sini corresponding spirit. Ada corresponding spirit. Spirit yang sejajar, yang sesuai di situ antara isaiyah dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya di sini encourage them to recognize each other and collaborate among them. Saya kira kalian di sini semua sudah hafal di situ. ketika Al-Quran ayat 49, surat 49 ayat 13, di situ dikatakan di sini, ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan bilang ketika saya menciptakan manusia itu, di situ into different people and tribe. di situ untuk apa? Di sini to get to know, atau understand and cooperate with each other. Di situ. Di ta'arofu. Ini yang saya kira yang saya tekankan di sini adalah tadi kaitannya dengan isaiyah. The most honorable among you, semua di antara kalian itu yang paling terhormat itu siapa di sini? The righteousness one. Siapa yang mereka yang berbuat baik? Yang amilah soliha di situ. Saya kira ini closing point-nya di sini menarik. Bahwa perempuan maupun laki-laki di situ tidak dihakimi oleh aliran mana yang dia lakukan, yang dia berafiliasi, tetapi noble conduct. Atau dia suku mana, aliran agama apa, masyarakat apa, itu tidak. Tetapi adalah noble conduct. Sehingga di sini ayat yang lain dikatakan di sini, faith in God and the last day. Bagaimana beriman kepada Tuhan dan dari akhir bukan dari just affiliation itu menjadi satu-satunya kriteria. Right and wrong, truth and falsehood, salvation atau damnation. Itu saya kira beberapa hal di sini. Itu saya kira kesesuaiannya dengan Isaiah yang bisa kita tunjukkan secara ringkas. Saya kira itu beberapa hal. Dan kita lihat kalau teman-teman di sini orang Muslim, saya kira faham bagaimana sebetulnya Tuhan sudah mengirim beberapa rasul kepada kita. Dan di sini Tuhan bilang, we atau God make no difference. Tidak ada bedanya rasul yang satu dengan rasul yang lain. Karena semuanya adalah submit ourselves to God. Yang jelas adalah di sini, whoever believes in God and the last day and work righteousness. Itu saya kira yang harus ditekankan. Itu beberapa hal berkaitan dengan itu. Saya kira saya saatnya memperkenalkan dosen tamu kita yang luar biasa. Saya kira terima kasih sekali lagi Mas Ali. Beliau ini adalah founder of the Yeshiva Institute. Yeshiva Institute. Nanti mungkin Mas Ali bisa menjelaskan sedikit apa itu Yeshiva Institute. Beliau ini ahli dalam filologi. Keuntungannya adalah saya kira karena filologi, beliau mengerti. Yang ini kalau di dalam teologi, biasanya kalau dulu di teman saya ini, kalau dia ngambil teologi, itu dia ngambil Hebrew studies. Dia ngerti bahasa Hebrew. Lalu nanti dia harus ada Greek juga ngerti. Di sini saya kira kalau Mas Ali ini ahlinya filologi, ini bahasa-bahasa banyak yang beliau bisa kuasai. Di sini beliau mungkin bahaya bahasa-bahasa yang semitik, yang nanti dibanding-bandingkan, atau kita lihat bagaimana beliau menulis nanti kaitannya dengan juga tradisi-tradisi di dalam agama-agama lain. Beliau ini staff pengajar di University of Erlangga. Kalau teman-teman pergi ke Jawa Timur, ini bisa mampir mungkin ke tempatnya Mas Ali yang di Yeshiva Institute itu. Beliau juga pernah menjadi visiting lecturer di Rabat, di Maroko di sana, di University Muhammad V, di Universitas Muhammad V di situ di Rabat. Beberapa di antara bukunya, ini yang saya kira kaitannya dengan filologi yang kita pelajari, dan ini saya kira beruntungnya. Saya kira kita mengundang beliau, karena beliau memang ahli dalam bidang tulisan ini, sehingga beliau mendalami bahasa Ibrani, yang saya kira di sinilah kenapa kami memohon beliau untuk bicara tradisi Yahudi, bagaimana ada enggak tradisi Yahudi yang itu, yang itu sejajar atau hampir sama, atau bisa didekatkan dengan tradisi Islam, sehingga kita tidak benci kepada yang tidak tahu, karena biasanya orang yang benci itu, dan aneh sebenarnya buat saya yang enggak tahu kok benci. Di sini saya kira kalau kita mengetahui beberapa hal, itu akan menambah cintanya kita atau sayangnya kita kepada yang lain. Ini buku-bukunya, Skriptural Teurological Criticism, ini bagaimana beliau mencoba rereading the scripture, membaca ulang apa yang ada di dalam kitab suci itu, ini diterbitkan di India, lalu Discovering the Hebraic Root of Islamic Mission. Ini saya kira menjadi bahan yang luar biasa untuk dialog kita di sini, bagaimana di dalam Islamic Mission rupanya ada Hebraic Root, itu juga saya kira kita nanti mungkin bisa bertanya kepada Mas Ali di sini. Lalu Global Messiah of Islam, Paving the Grown for Rehabilitation from the viewpoint of Abrahamic religion, ini juga saya kira sangat bermanfaat untuk kita, bagaimana kita melihat Mesiyah, ada enggak konsep Mesiyah di dalam Islam di situ. Lalu Ismail, yang saya kira kita semua nanti di dalam korban itu menjadi tokoh di situ, Ismail, tetapi beliau melihat di dalam Mus'haf Masora bin Asher. Ini bagaimana saya kira beliau melihat langsung dalam tradisi Yahudi, bagaimana ini Ismail. Karena nanti kan perdebatannya, apakah yang disembeli itu Ismail atau Ishaq. Ini beliau melihat langsung, ini Ismail apa, kata-kata Ismail, atau bagaimana kisah Nabi Ismail di dalam Mus'haf-Mus'haf itu. Lalu beliau juga bicara mengenai Renaissance of Japanese Messianistic Manifesto in the Domain of Imperial Literature. Ini khusus mengenai orang Jawa saya kira. Lalu Arya Semitic Filology, Semitisism of Veda. Ini saya kira juga menarik, bagaimana Veda tapi disemitisasi. Ada rupanya di dalam Hebrew dan juga Abrahamic itu ada Sanskrit elemen, ada elemen Sanskrit, bahasa Sanskrit. Ini saya kira juga menarik. Ini bukunya yang diterbitkan di Universiti Erlangga, tetapi pengantarnya ada profesor dari Azerbaijan. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya perkenalkan dosen tamu kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Mas Ali atas waktunya. No, the time is yours. Teman-teman di sini ya, tolong dipersiapkan, nanti didengarkan sehingga Anda ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, yang Anda mungkin belum jelas, nanti dipersiapkan. Silakan Mas Ali, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Prof. Safa yang tadi sudah diperkenalkan sangat banyak sekali dan informasinya cukup membuat kita semakin terkesima dalam hal mempelajari bagaimana peradaban itu dibangun dalam konteks interview dialog ataupun dalam konteks yang lain. Ada sesuatu yang harus kita pahami bahwa agama-agama semitik yang kita kenal, yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam, ini sebenarnya memiliki banyak hal yang harus kita kupas. Dan tema yang hari ini akan kita bicarakan, lebih khusus mengenai relasi antara Yahudi dan Islam dalam konteks peradaban yang dibangun. Tetapi saya tidak akan membahasnya secara keseluruhan, saya hanya memberikan informasi yang sangat sederhana, tetapi ini nanti diharapkan bisa menjadi pemicu supaya kita lebih banyak menggali berdasarkan bukti-bukti manuskrip misalnya, atau berdasarkan bukti-bukti lain. Dan itu saya kira menarik untuk dipelajari. Tadi diberikan informasi kepada kita sebagai pengantar oleh Prof. Safa bahwa kajian Islam dan Yahudi memang ini agak asing, dalam tanda kutip tentu saja. Karena tidak banyak orang berkecimpung dalam kajian seperti ini. Tetapi kalau bicara mengenai Kristen dan Islam, itu seringkali dibicarakan. Bahkan sampai pada level yang sangat rumit. Misalnya tadi disebut mengenai teori yang dijabarkan oleh Samuel Hattington berkaitan dengan The Class of Civilization itu. Saya kira itu merupakan bangunan besar yang di dalamnya banyak pernik-pernik yang sebenarnya itu menarik untuk dikaji dalam bentuk riset. Oke, langsung masuk pada kajian kita pada pagi ini. Judul yang akan kita bahas, ini memang problematik ya. Saya katakan problematik, karena barangkali kita tidak ada kesepakatan mengenai istilah ini. Dan barangkali juga nanti Prof. Safa akan memberikan detail perbedaan dari persoalan istilah yang dipakai. Istilah yang pertama harus kita cermati, judulnya adalah Judeo-Islamo-Civilization. Ini konteksnya bagaimana dan detailnya seperti apa, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari kajian ini. Dari slide yang saya tayangkan, minimal kita bisa membayangkan. Ini merupakan sebuah fakta real yang kita bisa cermati dari sisi arseologi misalnya. Karena ini merupakan bukti konkret dari civilization itu. Civilization yang dimaksud adalah relasi bagaimana antara Judaism dan Islam bertemu dalam satu semangat yang sama di sini. Kita tahu ini adalah apa yang disebut dengan istilah The Dome of the Rock. Kemudian ada yang disebut Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa. Ada juga kita mengenal istilah The Temple Mount. Atau dalam bahasa Arabnya disebut Al-Haram As-Sharif. Ada juga yang disebut The Western Wall itu. Tembo bagian barat. Atau yang disebut sebagai tembok ratapan. Ini saya kira merupakan bukti konkret, terutama bagaimana terjadinya koeksistensi, sekaligus bagaimana dua agama ini saling menyapa. Menyapa dalam kebersamaan, menyapa dalam relasi sosial. Tentu saja ini akhirnya juga bicara dalam konteks peradaban bersama. Yang kemudian menjadi semacam common ground. Nah, ini saya kira saudara-saudara bisa bayangkan. Hanya dengan melihat gambar ini, minimal sudah ada kesan bahwa antara Islam dan Judaism, itu ternyata bertemu dalam satu semangat yang sama. Terutama kalau kita baca dari konteks keagamaan di sini. Oke, kita masuk pada penjelasan yang lebih detail. Kalau kita bicara mengenai agama-agama Ibrahimian, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ini mengacu pada tiga agama besar yang kita kenal. Dan itu tentu saja terdokumentasi dan tervalidasi dari kitab suci Quran itu sendiri. Karena Quran itu sebetulnya, bahasa saya dalam tanda kutip, juga merupakan kitab sejarah. Dalam tanda kutip, kitab sejarah maksudnya, di situ banyak informasi terjadinya dialog antara agama, dan semangatnya ada yang semangat polemik, ada yang semangatnya adalah semangat kebersamaan. Saya kira itu penting menjadikan Quran juga sebagai bagian dari data historis, yang memang sangat awal dan terkonfirmasi itu dengan bukti-bukti eksternal yang lain. Dan kalau kita lihat mengenai agama-agama Ibrahimian ini, kita tahu hal yang paling penting adalah bahwa tidak ada satu tulisan atau satu buku itu lahir di ruang hampa. Jadi bahasa itu memiliki sejarahnya. Istilah-istilah memiliki sejarahnya. Kosa kata tertentu memiliki sejarahnya masing-masing. Jadi each word has its own history. Bukan hanya itu, tetapi a language has its own history. Bahkan setiap teks atau saya istilahkan dengan Buken Lebeli. Jadi ini yang harus kita cermati bahwa dokumen itu bisa bicara banyak hal. Kalau kita bisa berinteraksi dengan teks itu. Nah, tradisi Yahudi dan Islam ini sangat begitu respek terhadap kokoh yang kita kenal dengan nama Abraham atau Ibrahim. Dan menariknya ini kalau ditinjau dari sisi filologi atau bahasa-bahasa yang ada dalam dokumen atau teks-teks itu. Misalnya kalau saudara-saudara yang Muslim mengenal nama beliau itu dengan dua dialect. Dalam kiraah syu'bah, seingat saya, ada ayat yang berbunyi وَإِذِيَرْفَوْ إِبْرَوْهَمْ Dan ingatlah tak kala Ibrahim menyinggikan bangunan suci itu. وَإِذِيَرْفَوْ إِبْرَوْهَمُ الْقَوَعِيْدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيدِ Jadi dibaca di situ dengan nama Ibrahim. Tapi pada kiraah Meskipun sama-sama berbasis pada teks yang sama, tapi dialeknya itu muncul dengan dua model. Bisa dibaca Ibrahim, bisa dibaca Ibrahim. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, sebagaimana teks yang ada gambar ini, yang saya beri tanda kotak merah itu, itu bisa dibaca Avraham, itu kalau tradisi Yemen, Yemenite people, orang-orang Yemen. Tapi dia bisa dibaca Avraham, meskipun sama-sama bahasa Ibrani. Jadi nama beliau itu dalam bahasa Ibrani dilafalkan dengan dua dialek, dengan sebutan Avraham pakai O, ada juga bisa dibaca Avraham pakai A. Sementara dalam bahasa Quran, bisa menggunakan dua dialek, yakni Ibrahim dan Avraham. Ini menarik, karena kita tidak mungkin bisa menjustifikasi nama yang benar, yang tepat pada masanya itu apa. Apakah Ibrahim, apakah Avraham, apakah Ibrahim. Tentu saja ini dikonfirmasi dengan data inskripsi. Itu yang sebenarnya memang perlu banyak kerja akademik yang ekstra. Oke, kembali pada slide ini. Jadi, kalau tokoh Avraham ini bisa disebut sebagai Ishha Elohim. Kalau dalam bahasa Ibrani itu sama dengan Arabnya Rasulullah. atau kita kenal ya Rasul Tuhan setelah bahasa kita. Ishha Elohim ini menjadi titik temu sebenarnya. Siapa itu Avraham, dan bagaimana ini kaitannya dengan tradisi keagamaan yang muncul. Yang nanti itu bisa kita cermati dari dua bahasa unik dalam tradisi Semit. Yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Dan ini saya kira kita mewarisi dari tradisi yang sama. Tradisi awalnya itu tradisinya sama. Cuma kemudian pada akhirnya kita memiliki spesifikasi ketika masuk dalam afiliasi agama-agama itu. sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Profesor Safa ya. Oke, kita lanjut. Sebelum saya lanjutkan ini. Ini bukti teks ini yang saya berikan tanda kotak merah. Itu teks Ibraninya disebutkan secara konkret dengan istilah wa yikberu oto yitshaq wa yisma'il banaif. Jadi wa yikberu oto yitshaq wa yisma'il banaif. Arti harfiahnya Ishaq dan Ismail kedua anaknya itu menguburkan dia. Maksudnya Ishaq dan Ismail itu menguburkan jasad orang tuanya yang bernama Avraham. Menariknya di sini kalau bahasa saya sebagai orang kampus ini adalah semacam politik redaksional. Kenapa disebut politik redaksional? Karena sekali lagi each book has each one history. Setiap buku itu memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Makanya di sini yang muncul nama Ishaq dulu baru kemudian nama Ismail. Karena memang tradisi ini lahir dari apa ya dari tradisi yang berasal dari sosok yang bernama Yishak. Bukankah kitab Taurat ini adalah kitabnya Musa sedangkan Musa itu sendiri adalah keturunan dari Israel sedangkan Israel itu keturunan Ishaq dan Ishaq itu anaknya Ibrahim. Maka wajar yang muncul di urutan pertama itu Yishak bukan Ismail. Tapi ini sekaligus ada pengakuan ada semacam common ground dengan apa ya Quran sebagai korespondennya. Kalau di dalam Quran juga ada sebetulnya semangat yang sama yang saya sebut juga dengan istilah apa itu politik redaksional. Misalnya ayatnya Alhamdulillah alladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna Rabbi lasami'u du'a segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku di masa aku tua yakni Ismail dan Ishaq. Jadi yang muncul pertama nama Ismail baru kemudian Ishaq. Kenapa? Karena Quran itu ditulis dalam bahasa Arab nabinya keturunan Arab dan Arab adalah sebutan untuk bangsa Ismail keturunan Ismail. Maka wajar kalau yang muncul nama pertama adalah Ismail bukan Ishaqa. Ini adalah sesuatu yang mungkin jarang dipikirkan karena ini aspek kalau dalam kajian sastra itu namanya politik redaksional. Karena penulisnya juga memiliki kekhasan cara pandang yang berbeda. Oke lanjut disini. Kita memang harus jelas dulu apa yang dimaksud dengan Judeo Islamo Civilization itu. Ini maksudnya apa? Apakah ini merupakan istilah yang sama dengan Judeo Islamic Civilization kalau yang tadi yang pertama tersebut Judeo Islamo Civilization yang kedua ada istilah lain yaitu Judeo Islamic Civilization apakah ini dua istilah yang sama maksud maknanya sama atau memang ada sesuatu yang beda dalam penekanannya. Dan tentu saja ini harus konkret. Barangkali saya juga harus belajar sama Pak apakah apakah dua istilah ini mengacu pada referen yang berbeda atau referennya sama. Kalau yang saya tahu ini mungkin juga salah juga tapi senyampang yang saya tahu kalau Judeo Islamic Civilization itu itu peradaban Islam tetapi peradaban Islam ini memang ada semacam hybridisasi dengan teks-teks Yahudi entah itu dalam konteks yang sederhana maupun dalam konteks yang kompleks tapi itu merupakan bagian dari peradaban Islam tapi kalau Judeo Islamic Civilization itu memang ada dua peradaban yang berbeda tapi saling menyapa dan menggambung peradaban itu secara bersama jadi yang Islam juga ada semangat bisa mengambil tradisi Yahudi menjadi peradaban tersendiri atau sebaliknya tapi ini koeksisten sama-sama ada dua peradaban yang saling menyapa dan membangunnya secara bersama ini tentu saja menarik untuk didiskusikan saya kira dalam konteks studi agama-agama yang terakhir yang terakhir atau yang ketiga yang disebut sebagai interpret dialogue interpret dialogue ini tentu saja penting apalagi bicara mengenai dua peradaban sah yang antara Yahudi dan Islam dalam dalam hal yang tentu saja bukan soal agama saja tapi juga budaya dan lain-lain termasuk politik bicara bicara mengenai tema yang sedang kita bicarakan kita mulai dulu dari yang namanya Judeo-Arabik sampai pada pemahaman apa yang dimaksud dengan teks Arabnya jadi ada dokumen-dokumen yang ditulis dalam bahasa Judeo-Arabik ada juga yang ditulis dalam bahasa yang disebut bahasa Arabik atau bahasa Arab itu apakah dua hal ini sama atau beda tentu saja jawabannya beda nah ini kita mulai dari hakta historis yang tentu saja ini luput dari perhatian kita jadi pada masa Islam awal maksudnya pada masa Islam itu mulai muncul dalam konteks sejarah Nabi itu datang ke satu kota yang menjadi tempat untuk hijrahnya yang kita kenal dengan Yathrib kebanyakan kita tahu bahwa kota rujukannya itu kota untuk hijrahnya itu yang disebut Yathrib kemudian Nabi mengganti kota itu menjadi Al-Madinah tetapi harus kita pahami kota itu sebenarnya sudah menjadi pusat peradaban disana mayoritas orang-orang Yahudi benar-benar telah membangun peradabannya dan kota itu bagi orang-orang Yahudi tidak disebut dengan nama Yathrib tapi disebut dengan nama Medinta itu dalam bahasa Aramaik karena tradisi Yahudi itu sangat akrab dengan bahasa kedua yang disebut bahasa Aramaik dan mereka menyebutnya dengan sebutan Medinta makanya disitu ada tulisan huruf yang agak aneh yang mungkin ada yang belum tahu itu bahasa Aramaik tapi ditulis dengan huruf Hebrew ini mungkin sama dengan kita ya di Indonesia bahasanya bahasa Jawa tapi ditulis dengan huruf Arab yang kita kenal dengan sebutan Pegon jadi ini merupakan pola bahasa yang umum sebenarnya antara bahasa dan Aksara itu tidak identik bahasa dan Aksara itu dua hal yang berbeda dan saya kira jangan dikacaukan antara bahasa dengan Aksara nah ini sebagai bukti bahwa tertulisnya itu Medinta itu bahasa Aramaik atau bahasa Aram ternyata huruf yang dipakai itu huruf Hebrew bukan huruf Aramaik dan tentu saja orang-orang Arab di sana tidak menyebutnya dengan nama itu tapi menyebutnya dengan istilah khas Arab yang disebut Yathrit dan istilah ini dalam dokumen dokumen bahasa Latin dikenal dengan sebutan Iliatripah misalnya dalam bukunya atau yang kita kenal bukunya itu disebut dengan Geografia tulisan dari Ptolemius atau Ptolemius nah makanya disebut Medinta dalam bahasa ramai dalam bahasa Arabnya masa itu disebut dengan istilah Yathrit dan dalam inskripsi yang ada di Sabean di wilayah apa namanya Shorten Arabia mereka menyebutnya dengan sebutan apa itu Yathrit Yathrit oke dan kita harus tahu minimal saudara-saudara baca buku yang ditulis oleh Philip Kahiti saya kira buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga tapi ini saya ambil dalam buku aslinya yang ditulis dalam bahasa Inggris ada istilah Yathrit yang muncul di situ dan termasuk juga istilah Medinta juga disinggung di sana jadi kalau saya telusuri dari aspek filologi orang yang pertama kali memberikan informasi nama Al-Medina itu dengan sebutan Medinta dalam tradisi Aramaik itu adalah buku yang ditulis oleh Philip Kahiti yang sebelumnya saya belum mendapatkan informasi ini buku yang paling purba untuk mengidentifikasi nama Medinta dalam tradisi kesarjanaan barat ini yang pertama kali yang saya temukan baru kemudian dibicarakan oleh para ahli berikutnya oke kita lanjut pada salah satu bukti yang terkait dengan kawasan tradisi Medinta tadi yang ada di Yakhrib atau Al-Medina ini ternyata salah satu hal yang tentu saja membanggakan kita semua terutama dalam konteks lintas agama juga penting untuk bicara soal ini karena yang selama ini kita tahu surat-surat nabi yang sekarang juga tersimpan di museum Topkaki di Turki yang disimpan di sana itu rata-rata itu tulisannya pakai huruf Arab khas Hijazi Hijazi itu kalau para ahli menyebutnya begitu bukan huruf Arab Kufi tapi huruf Arab Hijazi tanpa ada fathal kasrodoma tidak ada titik sama sekali hurufnya itu agak apa namanya kotak-kotak gitu ya sangat kaku kalau ditulis dan itu yang disebut karakter aksara Arab kuno seperti itu itu rata-rata ditulis dengan aksara seperti itu dan bahasanya bahasa Arab tapi ini menarik ada satu surat yang ditulis dengan aksara bukan Arab jadi risalah atau surat beliau yang ditujukan kepada seorang pembesar dari komunitas Yaudi di Khaybar beliau menulisnya itu bukan dalam bahasa Arab bukan dalam aksara Arab bukan tapi dalam aksara Ibrani nah ini faktanya ini ternyata dokumen ini sekarang disimpan di Israel ada sesuatu yang penting disini ada yang saya kira tahu yang saya berikan tanda peta itu atau di lengkapnya itu ini surat berkaitan dengan risalah Rasul kepada Hanina Li Hanina Wa Ahli Khaybar dan ini ditulis Bil-logatil Arabiyyah walakin Bil-had Al-Ibrani jadi ini dikatakan surat yang ditujukan kepada Li Hanina Wa Ahli Khaybar bahasanya apa ada penjelasan disitu Bil-logatil Arabiyyah walakin Bil-had Al-Ibrani artinya apa ini surat yang tentu saja aneh bahasanya Arab tapi aksaranya Ibrani ini kan tidak pernah kita ketahui selama ini padahal ini ada dokumennya ada datanya artinya apa terjadi memang kontak bahasa kontak budaya antar dua komunitas yang bisa dikatakan ini mewakili dua tradisi besar dari agama rumpun Abraham ya ini ada Yahudi dan Islam itu sendiri dan ini faktanya betul ini dokumen yang sangat valid dan ini tersimpan di Museum Israel sekarang dan itulah sebabnya diinformasikan yang di dalam tanda kota itu ada tulisan Arab tapi itu bukan bahasa Arab disebutkan itu makhud min majalah ini Jewish Quarterly Review ini bahasanya bahasa Inggris tapi dengan huruf Arab ini ini diambil dari majalah Jewish Quarterly Review ini memang salah satu bukti bahwa dokumen ini disimpan dan diketahui oleh komunitas Yahudi secara akademik ini surat Nabi tapi ditulis dengan huruf Hebrew ini kan menarik dan memang ini sesuatu yang penting bahwa sejak awal Rasul yang diimani oleh umat Islam itu tidak eksklusif sebenarnya tapi betul-betul inklusif karena bisa pakai Aksara Ibrani dalam konteks relasi komunikasinya waktu itu dan ini saya kira penting untuk di dikaji dan diterus tradisikan makanya kita juga tidak alergi di Indonesia ada tulisan Arab tapi bahasanya Jawa ada tulisan Arab bahasanya Sunda ada tulisan Arab bahasanya apalagi misalnya bahasa Makassar dan lain sebagainya sebetulnya itu ada justifikasinya ini fakta surat Nabi bahasanya Arab tapi Aksaranya Hebrew ini menarik oke nah surat yang tadi saya share baru saja itu merupakan salah satu koleksi yang awalnya itu dari Tehru Geniza ya surat Nabi yang ditulis dengan Aksara seperti itu dikenal dengan sebutan Jijayu Arabic Letters jadi surat dalam bahasa Arab tapi Aksaranya Ibrani ditemukan oleh Sarjana Yahudi dan itu disimpan di Israel sekarang dan itu saya kira merupakan bukti yang sangat halik berkaitan dengan internet evidenti bukti internal berkaitan dengan bahasa Arab khas Ibrani tapi ini harus kita cermati ini bagian dari tradisi yang menghubungkan dua peradaban besar antara Islam dan Yahudi itu sendiri ini kemudian sekaligus menjadi semacam penanda bahwa apa yang muncul dalam konteks tradisi Yahudi yang selama ini dikenalkan kepada para Sarjana ada satu tokoh yang bernama Rebai Sadia Baun yang hidup pada abad ke-10 itu dianggap sebagai pencetus dari Aksara Judeo-Arabik pencetus artinya dia penggagas dianggap sebagai penggagas sebagai pengasas munculnya Aksara Judeo-Arabik itu ternyata teori ini kemudian menjadi tidak berlaku lagi dan dianggap sudah out of deal gara-gara apa gara-gara ditemukannya manuskrip surat Nabi yang ditulis dengan Aksara Judeo-Arabik itu sendiri artinya apa artinya huruf Ibrani dengan bahasa Arab itu lebih awal dan itu muncul dalam dokumen Islam sementara Sadia Gaon atau Rabai Sadia Gaon itu hanya yang melanjutkan Sadia jadi yang melanjutkan tradisi itu menjadi tradisi yang terus berlanjut sampai pada abad ke-10 kalau surat Nabi itu kan abad ke-7 Nabi kan hidup pada abad ke-7 ini abad ke-10 Sadia Gaon berarti Aksara yang tadi saya berikan contoh itu bukan baru muncul abad ke-10 tapi sejak awal abad sebelumnya sudah muncul Sadia Gaon hanya sekedar yang mempopulerkan saja yang mempopulerkan secara masif karena dokumennya nanti memang bisa dibaca oleh banyak orang dan kita pun sampai sekarang masih bisa membacanya apa itu? nah ini ini adalah karya serba Sadia Gaon tulisannya adalah tulisan Hebrew tapi kalau dibaca itu tulisan Arab bahasanya Arab makanya disebut Judeo-Arabik yang disebut sebagai the famous word of rabai Sadia Gaon dan yang saya beri tanda panah itu mungkin suara-suara bingung ini aksarannya apa? kalau ditanya begitu ini aksarannya Ibrani tapi bahasanya apakah Ibrani? bukan bahasanya bahasa Arab makanya ini kalau dibaca bahasa Ibrani yang tulisan besar-besar itu itu bahasa Ibrani aksarannya Ibrani bereshit bara Elohim etha semayim buet harits itu kalau bahasa Arab yang tulisan kecil-kecil itu ini bahasa Arab tapi tulisannya Ibrani ini ada huruf Alef ada huruf Waf ada huruf Lam ya ada huruf Mem ada huruf Alef ini kalau dibaca Awaluma jadi Mem dan Alef ini dibaca Ma Awaluma kemudian ada huruf Kuf kemudian di atasnya itu ada semacam tanda Apustrup ya itu seharusnya kalau dalam bahasa Ibrani tidak ada tanda Tanda Apustrup ya tapi dibaca huruf K tapi karena ini bahasa Judea Arabik maka perlu ditambahkan kode dengan apostrup supaya bisa dibaca K bukan K tapi K K K makanya ini kalau dibaca huruf K Lam Kaf jadi K jadi awaluma khalaq Allah ini Alef lamet lamet he Allah jadi awaluma khalaq Allah samawati ini al-samawati jadi Alef lamet samih mim Alef vaf alef taf jadi as-samawati wal-arb waw waf alef lamet alef res sadeh nah ini kalau dibaca wal-arb jadi pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi jadi orang Yahudi pun sekali lagi pakai istilah Allah disini sebagai the proper name untuk menjelaskan mengenai apa itu konsep tradisi Yahudi sendiri jadi disini ada semacam paduan antara tradisi Arab dengan tradisi Ibrani itu benar-benar menjadi semacam hybrid hybrid heritage munculnya disini ini fakta yang muncul pada abad ke-10 kalau surat yang tadi itu surat yang ini yang ini ini abad ke-7 suratnya Nabi kepada Hanina dan penduduk Hebar yang Yahudi nah sementara yang ini ini adalah surat apa karya daerah bahasa adiagam nah saya kira saudara-saudara pernah baca buku Karen Armstrong dan buku ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini menarik informasi banyak hal tetapi ini merupakan informasi awal bukan riset pendalam ini hanya sekedar informasi global berkaitan dengan tiga agama besar yang bisa dikatakan mewariskan kepada kita ada semacam perpaduan atau saling menyapa diantara tradisi-tradisinya nah kita kenal ada salah satu-satu tokoh yang bernama Avirush nama Avirush ini bahasa latinnya tapi bahasa kita menyebut Ibn Rush itu pada abad ke-12 Masehi dia memang dikenal sebagai tokoh yang luar biasa karena sangat pakar bahasa Yunani karena dia mengetahui betul semua dokumen-dokumen Yunani dan saya melihat langsung waktu saya di Maroko di sana ada tulisan beliau yang ditulis dengan huruf Arab tapi kalau dibaca itu istilah-istilah bahasa Yunani jadi ini menarik juga kalau dikaji khususnya kalau kita pernah menjumpai karya besar beliau yang disebut Talfis ini berkaitan dengan bagaimana dia menguraikan bukunya etika nifomakia yang dipelajari pada masa beliau dan ini ditulis oleh Ibn Rush komentar-komentarnya makanya kalau bicara mengenai tradisi Yunani bila orang itu tidak mempelajari tulisan Ibn Rush itu seperti ada missing link karena dialah penafsir utama dan pertama berkaitan dengan tulisan-tulisan berbahasa Yunani hanya melalui Ibn Rush yang lain itu tidak ada salah satu dokumen yang paling awal dan paling utama dalam tradisi Yunani adalah Averush oke nah salah satu karya yang disebut Talfis ini sudah ditemukan sekarang dan ditemukan oleh salah satu Profesor di Maroko yang namanya Profesor Dr. Ahmad Shahlan yang ada di Fakulti Das Vector at Das Sciences Muhammad Seng Abdal Maroko ditulis karya ini adalah karya yang sangat istimewa berkaitan dengan Akhlak ilan Nikomachus saya gak tahu apakah ini sudah ada terjemahan Indonesianya ya seingat saya saya dapat info bahwa buku yang tulisan Nikomachus ini sudah ada versi Indonesianya cuman ini perlu dicari saya berharap diantara saudara mencari buku ini yang versi Indonesia tapi ini yang saya tahu adalah versi yang bahasa Arab yang saya dapatkan nah ini buktinya ini buku yang saya punya tulisan dari Abu'l Walid Muhammad ini sudah diteliti oleh ahli yang bernama Ahmad Shahlan dan beliau menerjemahkannya itu dari teks yang berbahasa Ibrani terjemah minal Ibrani jadi diterjemahkan dari teks Ibrani berarti kita bisa cermati ya bagaimana Ibn Rush pikiran-pikiran Ibn Rush dokumen-dokumen yang ditulis oleh Ibn Rush yang mayoritas memang ditulis dalam bahasa Arab itu ternyata ada yang tidak ditemukan manuskripnya tetapi itu sudah disalin entah oleh siapa dalam bahasa Ibrani itu yang memang berkaitan dengan ahlak Nikomafiyyai yang versi Arabnya itu tidak ada tidak ditemukan atau belum ditemukan tetapi yang paling purba paling tua itu yang ada dalam terjemahan bahasa Ibrani itulah sebabnya kalau lihat cover ini kelihatan ya yang sebelah kanan itu bahasa Ibraninya sorry yang sebelah kiri bahasa Ibraninya itu itu teksnya kelihatan bahwa awalnya memang dalam bahasa Ibrani yang ditemukan maksudnya berarti berarti apa kesimpulannya ada interaksi antara tradisi Islam dengan tradisi Yahudi di kawasan Eropa Barat yakni yang ada di Bilya Spanyol itu ya dan memang interaksi itu bukan sekedar interaksi sosial tapi sekaligus interaksi intelektual interaksi intelektual itulah yang kemudian saling mengembangkan tradisi saling saling menyapa diantara dua komunitas besar itu makanya kalau kita lihat salah satunya bukti adanya interaksi dalam persoalan intelektual itu khususnya dalam soal agama ataupun yang non-agama kita bisa lihat misalnya karya yang ditulis oleh rabai yang disebut rabai Maimonides dalam bahasa latin dikenal dengan islah rabai Maimonides nah karya beliau itu aslinya ditulis dalam bahasa Arab tapi hurufnya Ibrani tapi ini sudah diterjemahkan atau ditransliterasi dalam huruf Arab bukan huruf Yudai Arab awalnya Yudai Arab kemudian ditranskrip dalam Aksara Arab yang kita bisa akses dan kita bisa baca ini dokumennya yakni Dalalat Al-Khairin yang awalnya ini merupakan sebuah karya besar ini dari seorang tokoh yang bernama Musa bin Maimon Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Andalusi jadi kalau Al-Andalusi berarti dari Andalusia Andalusia berarti Spanyol kawasan Spanyol kemudian Portugis itu dulu disebut dengan istilah Iberia atau sekarang dalam bahasa latin jika disebut dengan istilah Iberia ini Andalusia di sana jadi sekali lagi ini merupakan karya yang membuktikan bahwa Ibn Nerus itu banyak memberikan inspirasi atau pengaruh besar di wilayah Eropa bagi komunitas Yahudi yang karyanya itu nanti menjadi rujukan sampai hari ini dan ini disebut dengan istilah Ibraninya Moreh Nebukhim jadi Moreh Nebukhim itu bahasa Ibraninya jadi ini sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan kebetulan saya punya ada peksakan saya punya dokumen itu jadi ringkasnya begini awalnya ditulis oleh Maimonides dalam bahasa Judeo-Arabik ya ini bahasa Arab hurufnya Ibrani kemudian ditranskrip ke dalam huruf Arab bahasanya Arab kemudian diterjemahkan dalam bahasa Hebrew berarti ada apa ini perubahan bahasa-bahasa dalam lintas zaman yang berbeda dan sekarang juga ada versi bahasa Inggrisnya dan itu kalau kita baca karya ini ternyata hampir banyak kedekatan dan kemiripan dengan karya gurunya dalam tanda kutip yang Ibn Rush dalam bukunya Ibn Rush dalam persoalan apa berkaitan dengan 13 hal yang dipaparkan oleh Ibn Rush itu sama persis seperti yang dipaparkan oleh Maimonides ini kita bisa baca bukunya Ken Armstrong secara detail seperti apa saya hanya memberikan informasi sekilas saja lebih mendalam silahkan baca bukunya Ken Armstrong yang versi bahasa Inggris halaman 194 yang versi bahasa Inggris saya belum tahu coba cek saja ada semacam saling saling menyapa di antara dua tradisi besar ini di Eropa terutama dalam persoalan filosofis dan persoalan teologis saya kira ini yang terakhir ini juga merupakan produk budaya produk budaya maksudnya ini dihasilkan sebagai bentuk apresiasi bagaimana ada Quran terjemahan bahasa Ibrani nah ini salah satu hal yang perlu dicatat Quran yang versi bahasa Ibrani ini ada beberapa yang saya miliki ada lima dan ini yang terbitan Israel ada terbitan Yordania ada terbitan Saudi Arabia ada mungkin saudara-saudara pernah dulu ya mendapatkan informasi ada semacam apa itu ketidaktepatan penerjemahan yang versi terbitan Saudi Arabia ini targum 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 itu terjemahannya targum Al-Quran di Ibrit jadi targum Al-Quran dalam bahasa Ibrani terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani nah yang menarik disitu ada yang warna hijau yang paling atas ada dua juli itu itu tulisannya tertulis Al-Quran targum yang diterjemahkan oleh siapa ini namanya Yosef Yael Riflin ini kalau tidak keliru kakeknya Presiden Israel yang sekarang artinya apa bahwa kalau seseorang atau satu komunitas sudah menerjemahkan teks dari kelompok lain atau dari yang tradisi yang berbeda itu menunjukkan ada semacam interaksi yang betul-betul bukan hanya sekedar interaksi sosial tapi masuk dalam level yang lebih tinggi ini interaksi intelektual dan ini merupakan satu prestasi besar bagaimana dua agama itu saling membangun peradaban yang A bisa mengambil dari yang B yang B bisa mengambil dari yang A tapi sama-sama koeksisten dan itu bisa berbarengan untuk mewujudkan sesuatu peradaban yang disebut common heritage saya pikir itu pengantar dari saya mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk diskusi kita selanjutnya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih Mas Ali atas presentasinya kalau tadi bertanya mengenai Nikomagian etik itu memang ada terjemahan Indonesia judulnya itu sebuah kitab suci etika Nikomagian etik itu dari penerbit itu sebetulnya sudah lama Mas sudah tahun 2004 itu penerbitnya teraju itu saya kira kalau tadi informasinya lalu yang pertanyaan tadi ya yang mengapa judio islamo saya kira saya sebetulnya saya mengikuti apa yang dikerjakan oleh tadi yang saya jelaskan kakek guru saya itu Richard Bouliet yang tujuannya saya kira saya juga punya dua tujuan atau twofold gitu ya twofold purpose yang mungkin sebagian tadi sudah dipenuhi oleh Mas Ali disitu yang pertama adalah saya ingin proposes a way of focusing on share history and karakteristik of Islamic and Judaic religious community saya ingin bagaimana kita itu saya mempropos bagaimana ada satu cara yang kita bisa memfokus kepada sejarah yang sebetulnya kita share share history dan juga karakteristik jadi antara Islam dan Yahudi antara komunitas Islam dan Yahudi itu kita sebetulnya punya share history dan karakteristik jadi fokusnya kesana bukan kepada MIT bukan kepada permusuhan yang mungkin terjadi seperti sekarang ini saya kira itu tujuan yang pertama saya mempropos itu bagaimana kita punya jalan punya cara untuk kita lebih memfokus kepada itu kepada karakteristik dan sejarah yang memang kita berdua atau komunitas kita antara Islam dan Judaism itu punya itu punya share history dan karakteristik yang sama jadi tidak lagi kepada fokus kepada episode-episode yang memang itu episode permusuhan atau hostility mungkin disitu saya kira saya mengikuti paten Judeo-Christian civilization disitu yang sebetulnya itu bagaimana supaya kita ada interfaith reconciliation atau yang bisa terjadi apa namanya dialog antara Judaism dan Islam yang kedua disitu paling tidak ini mendorong supaya kita propose lagi disitu bagaimana kita punya jalan untuk encouraging historical lagi and conceptual investigation disitu boleh jadi tadi mungkin sudah ditunjukkan oleh Mas Ali boleh jadi kita punya ada semacam sesuatu yang mungkin overlap atau paralel antara dua agama ini ini mendorong untuk bagaimana kita mencari tahu investigasi historical and conceptual itu apa sebetulnya konsep-konsep yang itu boleh jadi itu sebetulnya ada paralel yang tumbuhnya antara kita berdua antara sibling kita ini saudara sekandung ini bagaimana itu yang itu mungkin termanifestasi sepanjang abad mungkin itu karena studinya Mas Ali disitu saya kira disitu kita akan lihat disitu sehingga paling tidak ini akan mendorong juga adik-adik kita ini nanti dia juga akan terdorong itu lebih fokus kepada bagaimana sebetulnya ada enggak paralel atau mungkin overlap yang terjadi antara dua agama ini dan disitu tadi ada karakteristik ada histori sehingga apa disitu paling tidak begitu kita mengaku itu karena saya menggunakan ada satu ungkapan the greater recognition of sibling relationship kalau kita mengakui semakin besar kita mengakui ada hubungan antara keluarga ini antara sibling ini antara kita ini antara keluarga islam dengan keluarga yudaisam itu kalau kita mengakui itu maka the better the prospect of for koeksisten in the future karena harapannya adalah kalau kita bisa mengakui itu memang kita ada relationship mungkin ada share history ada share karakteristik maka harapannya adalah prospeknya koeksisten itu akan lebih peaceful sehingga tidak lagi fokus kepada hak kepada hostility dan lain sebagainya saya kira itu yang saya maui Mas Ali jadi saya kira tadi beberapa tadi sudah saya kira Anda sudah masuk ke sana sehingga saya kira itu sangat bagus sekali dan sebetulnya saya ngiri dengan bahasa Ibrani Anda itu oke anyway ini mungkin anak-anak ini yang masih punya waktu banyak itu di situ berpikir karena keahlian yang kayak begini ini sangat jarang apalagi orang-orang islam kok ngerti bahasa Ibrani itu kan ada nemu-nemu tadi yang menemukan sesuatu yang tadi saya harapkan di sini kita bisa melakukan investigasi yang boleh jadi ada sesuatu yang kita bisa kembangkan bersama yang karena memang kita ini sibling begitu begitu saya kira Mas Ali dan sekali lagi terima kasih sekarang waktunya untuk adik-adik kita ini untuk berdiskusi atau bertanya atau apa saja mengumumumkan pendapat terhadap apa yang kita diskusikan ini monggo silahkan yang mau bertanya angkat tangan atau langsung bicara silahkan boleh ada yang mau bertanya saya bertanya ke Pak Prof Ali silahkan Pak Yahya Abdul Razen ini dari mana saya dari Jakarta Institut Ilmu Al-Quran oke terima kasih silahkan Pak Yahya Assalamualaikum Pak Prof Ali saya betul-betul pencinta pengikut follower Anda saya bertanya sedikit mengenai Nabi Ibrahim dalam beberapa hal Prof mengatakan bahwa Azhar dengan Thera itu adalah satu orang orangnya satu hanya terjadi perubahan kata dari Ibrani kepada Yunani kepada Arab tapi saya membaca bahwa dalam satu tafsir Azhar itu adalah bukan Bapak biologis tapi dia sebagai paman kenapa alasannya karena Bapaknya Ibrani bukan pembuat patung semua semua nenek moyang daripada yang menjadi Nabi bukanlah orang-orang yang menduakan Allah yang maha agung jadi kalau Tareh itu Bapaknya biologis tapi kalau Azhar itu adalah bukan Bapak biologis tapi paman yang bukan pembuat patung adalah Tera Tera itulah Bapak biologisnya Nabi Ibrahim karena dia bukan pembuat patung sementara Azhar itu adalah di Quran disebutkan tapi bukan Bapak biologis bagaimana Pak saya masih dalam belum konfirmasi ini saya membaca di kitab tafsir beberapa Gus Baha juga mengatakan demikian bahwa Azhar itu bukan Bapak biologis sekarang dia pembuat patung demikian terima kasih oke kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab Mas Ali kita kumpulkan dulu ya oke silahkan masih ada yang lain langsung saja ini kesempatan yang saya kira tidak tidak selalu ada Anda bertemu ahlinya sehingga mungkin ada pertanyaan pertanyaan yang sudah Anda pikirkan jauh-jauh atau mengganggu penggiran Anda saya bu izin tanya ke Prof Ali jadi yang sampai saat ini saya masih bingungan apakah memang ada ahli kita baik dari orang-orang Kristen maupun Yahudi yang masih asli karena yang sekarang masih heboh terkait dengan pernikahan beda agama karena di Quran juga disebutkan bahwa orang Islam juga boleh memakan dari orang-orang ahli kitab untuk konteks sekarang bagaimana karena yang sampai sekarang masih depat gara-gara itu dianggap sudah lagi tidak ada orang-orang ahli kitab yang asli sudah banyak yang direvisi sehingga Islam diturunkan sebagai pelengkap agama sekian terima kasih Bu Pak terima kasih selamat maksun masih ada enggak orang-orang asli ahli kitab oke siapa lagi silakan tidak harus bertanya Anda juga boleh berpendapat atau boleh juga protes kalau tidak setuju boleh protes itu misalnya oke ada lagi masih ada lagi kalau belum ada sambil menunggu mungkin dijawab dulu bisa mas ali silakan mas ali baik terima kasih saya jangan dipanggil berlebihan ya terlalu berlebihan tadi begini saya ingin menjawab satu-satu dari pertanyaan dua penanya ini memang kalau saya perhatikan pertanyaan itu lebih mengarah pada persoalan teologis sekali lagi lebih mengarah pada persoalan teologis mungkin apa yang saya bicarakan ini lebih banyak bicara soal kajian filologis berarti berhadapan dengan manuskrip dokumen seperti apa antara dokumen Islam dan dokumen sebelum Islam atau dokumen pra-Islam nah pertanyaan mengenai nama ini menarik memang nama sang tokoh yang bernama Tera ini problem yang dihadapi oleh agama-agama semitik dan agama Arya kalau dalam tradisi agama semitik atau agama-agama timur tengah kita tahu dalam versi bahasa Arab maksudnya versi Islam itu disebut dengan nama Tarih jadi bukan bukan dengan nama Terah tapi Tarih kita bisa baca misalnya tulisan dari apa itu Imam At-Tabari Tarih At-Tabari itu kita bisa temukan disitu ada muncul nama Tarih ayahnya dari Ibrahim jadi Ibrahim bin Tarih bukan Ibrahim bin Azar dan dokumennya ada kita baca disitu dan termasuk kitab-kitab tafsir yang lain juga menyebutkan hal yang sama ada konfirmasi bahwa itu namanya Tarih tidak menyebut satupun Bapak biologisnya disitu dengan nama Azar memang itu harus diakui dalam tradisi Islam hanya saja ini ketika saya baca dari tradisi Judaisme ini agak beda tradisi Judaisme itu nama nama bapaknya Ibrahim itu disebut dengan nama Terah dalam bahasa Ibrani Terah jadi Avraham bin Terah bin Nahor jadi Avraham bin Terah bin Nahor sementara dalam Tarih At-Tabari itu disebutkan Ibrahim bin Tarih bin Nahor nah sementara dalam dokumen agama Hindu nah ini menarik sebenarnya itu disebutkan namanya Abhiram Puter Terahan Puter Nahoran disebutkan Puter Puter itu kata ini diadopsi dalam bahasa hitam jadi Putera Putera itu berarti anak laki-laki ya Puter jadi Abhiram Puter Terahan Puter Nahoran sementara Abhiram ini apakah sama dengan Ibrahim karena Ibrahim itu sebenarnya nama awalnya bukan Ibrahim bukan Abraham tapi Abram dalam bahasa Ibrani disebutkan Abram kemudian namanya berganti menjadi Abraham ada penambahan satu huruf huruf He nah sementara asalnya itu Abram dalam bahasa Sanskrit dia tidak dilafalkan dengan nama Abram tapi dilafalkan dengan nama Abhiram makanya disitu disebut nama Abhiram Puter Terahan Puter Nahoran nah masalahnya apakah tarih dan terah itu ataupun terahan itu sosok yang sama atau sosok yang beda kalau dilihat dari aspek linguistik sebenarnya kalau kacamata filologinya itu antara Terahan bahasa Sanskrit dan Ibraninya itu Terah bahasa Arabnya tarih itu dari sisi kajian filologi memang membuktikan itu sosoknya sama bukan sosok yang beda apalagi kalau dilihat dari alur cerita yang terdokumentasi dalam dokumen-dokumen lintas itu memang ada kesamaan bahwa dia pembuat patung dan kemudian itu dokumennya kita bisa akses sampai hari ini memang pembuat patung tapi masalahnya bagaimana bergeser menjadi tokoh lain yakni azar apakah ini sosok yang beda atau sama ternyata begini kalau kita baca referensi minimal tulisan dari Arthur Jeffrey dia menulis buku yang namanya Foreign Vocabulary of the Quran jadi dia menulis satu buku Foreign Vocabulary of the Quran itu istilah-istilah asing yang mengalami arabisasi dalam Quran itu banyak sekali salah satunya adalah istilah azar itu ya tapi apa yang disebutkan oleh Arthur Jeffrey itu sebetulnya bukan temuan baru itu sebetulnya merujuk pada dokumen-dokumen klasik Islam sendiri misalnya tulisan dari Al-Imam Jalaluddin Asyuti yang judulnya Al-Iqqan Fi'olumil Quran jadi kitab Al-Iqqan Fi'olumil Quran itu membuat semacam list ada semacam long word ya katsa kata asing yang ada dalam teks Quran itu termasuk kata Firdaus itu bukan asli bahasa Arab karena tidak ditemukan akar katanya dari kata Pardesh nah Pardesh itu bahasa Ibrani nah sementara dalam bahasa Sanskrit itu ada Pradesh jadi kalau kita ke India kita pernah kita pernah mengunjungi kawasan disebut Utar Pradesh berarti surga bagian utara Pradesh dalam bahasa Parsi menjadi Pardeso eh sorry dalam bahasa Yunan menjadi Pardeso dalam bahasa Arab menjadi Firdaus nah dalam bahasa Sanskrit itu Pradesh Ibrani Ibrani Pardesh ini sebetulnya apa konsep linguistik atau kajian filologi yang cukup menarik dikaji nah kembali pada persoalan Azhar tadi bagaimana urayan yang dikemukakan oleh Arthur Jeffrey ternyata Azhar itu bentuk pengaraban dari kata Atar Atar itu tulisan Yunani yang ditulis oleh Esiobius era pra-Islam dalam menyebutkan nama bapaknya Ibrahim Atar ternyata Atar itu adalah bentuk metatesis dari nama Tera Tera karena dalam bahasa Latin menjadi Tare dalam bahasa Latin itu menjadi Tare bahasa Yunani menjadi Tera jadi Tera ke Tare itu juga metatesis kemudian bergeser menjadi Atar menjadi Azhar ini berarti melintas batas bahasa berapa ini sudah empat ada Yunani ada Latin ada Ibrani ada Arab memang ini memang sesuatu yang cukup pelik untuk memahaminya ini tapi kalau dikaji dari sisi teologis memang tradisi Islam beda ya berkaitan dengan dua nama ini pokok yang beda tapi kalau tradisi Ibrani itu sosoknya sama mau Tera mau Azhar mau Tare mau Atar itu orangnya sama cuma yang saya tahu seingat saya kalau bicara soal Azhar saya nggak tahu ya ini mungkin perlu penafsiran dan perlu pembahasan ilmu-ilmu tafsir kalau tidak keliru Bapaknya Abraham sebelum meninggal itu ada semacam pertobatan seingat saya ada pertobatan berkaitan dengan aspek teologis tentu saja tapi ini kajian yang lain ya tapi sudah saya berikan informasi sederhana bahwa ini kalau dari sisi kajian teologi itu ada kesenambungan mengenai tokohnya dengan penyebutan nama yang beda Azhar dari Atar Atar dari Tera Tera menjadi Tare dan ini tokohnya satu kemudian pertanyaan yang kedua mengenai agama-agama yang kaitannya dengan istilah Ahlul Kitab apakah itu masih ada yang asli itu asli dan tidak asli itu tergantung bagaimana sudut pandang yang kita pakai kalau kita mencermati dari informasi Quran sendiri itu sebetulnya tidak ada pembedaan antara masa lalu dengan masa sekarang karena semua basisnya itu adalah teks kitab suci tetapi penafsiran bisa beda memang ini perlu ini ya kajian yang lebih serius dan mungkin tidak bisa dibahas di sini karena ini level pertanyaannya tidak seperti apa yang saya jelaskan lebih ke aspek non-teologis kalau tadi pertanyaannya kan lebih teologis mungkin kalau saya menjawabnya saya takut kepleset nanti menjadi masalah jadi ini perlu perlu pembahasan khusus yang khas teologis seperti apa karena ini kaitannya dengan ilmu tafsir saya tidak berani untuk bicara mengenai ilmu tafsir yang tentu saja ini melibatkan perangkat yang sangat lengkap sangat banyak tapi minimal kalau saya ditanya apakah ada yang asli asli dalam sudut pandang yang mana mungkin nanti Prof. Safa bisa memberikan penengah apa yang saya jawab ini saya kira demikian mohon maaf nanti saya tidak bisa terlalu lama karena saya harus ada rapat terima kasih terima kasih masih ada lagi yang bertanya ini mahasiswa ini mendengarkan atau tidur adik-adik kita ini ini kesempatan yang langka silakan Anda kalau ada yang mau dipertanyakan masih ada lagi yang mau bertanya kalau diperbolehkan saya satu lagi pertanyaan yang lain silakan Pak Yahya mengenai surat Anissa ayat 158 Nabi Isa diangkat ini profa'a sepanjang sependek pengetahuan saya tidak dipakai untuk sesuatu mengangkat yang fisik tetapi sifatnya yang ruhaniah berarti profa'a Nabi Isa itu oleh Allah diangkat itu ruhnya tapi jasadnya Nabi Isa itu adalah meninggal kulu nafsin da'ikotul maun dalam beberapa kajian saya juga memperhatikan bahwa Prof Ali menafsirkan menafsirkan juga bahwa itu diangkat dengan fisiknya ini saya menjadi agak confused juga karena secara fisik bagaimana selain Rasulullah yang diperjalankan dalam Israel lain urusannya memang dengan fisik tapi ini bukan diperjalankan jadi apakah Nabi Isa itu diangkat sekarang itu waktu itu dengan Anissa 158 diangkat dengan fisiknya atau rofa'ahu Allahul itu hanya ruhnya ilaihi itu kan inalillahi wa ilaihi rojihun kembali kepadanya itu kan ruhnya bukan fisiknya kalau gitu sekarang fisik beliau ada berdampingan dengan Allah di sana kan menjadi sesuatu yang mujashimah kalau begitu demikian terima kasih ini pertanyaan yang terakhir yang bisa saya jawab karena sebentar lagi saya harus ada rapat mohon maaf kalau tadi ditanyakan mengenai soal tafsir tentu saja ini memang tidak sesederhana untuk dibicarakan tapi saya menggunakan pendekatan bahasa yang ingin saya sampaikan dan sekaligus ini bisa terkonfirmasi dengan data-data yang sifatnya itu pembanding kalau menggunakan kacamata bahasa kacamata linguistik itu kan konteks yang bisa kita cermati itu ada relasi dengan ayat sebelumnya yakni wama kotaluhu wama solabuhu walakin subbihalahum itu sebetulnya terkonfirmasi dari sisi historis bahwa memang ada pelaku yang mengalami penyalipan secara fisik jadi ada pelaku yang mengalami penyalipan secara fisik berarti itu bukan penyalipan secara rohani bukan penyalipan secara metafor tapi benar-benar secara fisik dan itu ditegaskan di ayat itu nah kemudian penekanan yang penting di situ wama kotaluhu mereka tidak membunuhnya berarti ada pelaku yang terbunuh di situ tapi entah siapa yang jelas itu secara fisik kemudian wama solabuhu dan tidak menyalipkannya berarti itu secara siakul kalam menunjukkan ada orang yang tersalipkan secara fisik nah ini sebagai kata kunci untuk memahami teks berikutnya baru kemudian muncul di situ balrafa'u lahu ilaih ini sekaligus mengkonfirmasi teks sebelumnya bahwa ini juga berlaku secara fisik kalau yang awal itu fisik tidak mungkin yang teks berikutnya itu metafor ini sebagai ini aja relasi antar teks sebenarnya jadi kalau yang awal itu fisik maka balrafa'u lahu ilaih itu pasti fisik tapi kalau yang awal itu metafor tidak ada bukti penyalipan tidak ada penyalipan fisik itu hanya metafor saja maka yang kedua balrafa'u lahu ilaih itu juga metafor itu konsistensi teks sebenarnya tapi ini juga menjadi problem diantara para alitafsir ada yang memahami yang atas itu bagian atas itu bicara yang fisik tapi yang kedua non-fisik ini kan ada inkonsistensi pemahaman sebenarnya saya hanya mengkritik dari sisi itu ada inkonsistensi kalau konsisten non-fisik ya non-fisik tapi kalau pemahamannya yang konsisten lagi perspektif yang lain ya kalau fisik yang kedua juga fisik penyalipan fisik dan pengangatan fisik dan itu nanti dihubungkan dengan tradisi agama-agama memang ada fakta orang yang tersalipkan secara fisik kemudian yang diangkat secara fisik itu ada dan kata yang dipakai itu menarik karena dalam tradisi kekristenan timur tengah yang pakai bahasa Arab itu kata yang dipakai itu istilah rafa'a jadi istilah rafa'a tidak ada istilah aroja aroja tidak pernah dipakai tapi istilah rafa'a dan itu dalam Quran ternyata dipakai tapi konteksnya fisik tapi menarik juga istilah rafa'a itu tidak ada penjelasan detilnya seperti apa lapis berapa tidak ada penjelasan itu kalau dilihat dari aspek itu ya tapi kalau itu ada penjelasan detilnya makanya dalam dalam istilah dia diangkat di langit yang kedua nah ini mungkin sebagai penjelas detilnya tapi ini lagi-lagi kajian teologis bukan kajian apa itu lintas agamanya tapi kajian teologis khas Islam jadi bukan lintas agama tergantung dari pemahaman masing-masing yang saya tahu ini yang saya tahu ya dalam tradisi Ahmadiyah misalnya meskipun ada orang yang tidak terlalu respect juga dengan ini tapi kalau saya baca tafsirnya Ahmadiyah itu menarik juga ada pengakuan disitu penyalipan secara fisik sang tokoh Aisyah itu secara fisik tapi kemudian dia meninggal 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 setelah meninggal eh sorry dia selamat dari penyalipan kemudian meninggalnya itu di Kashmir di Kashmir jadi dia tetap tersalibkan secara fisik tapi dia tidak mati tapi dia mati suri bukan mati tapi mati suri kemudian dia mengembara sampai ke Kashmir dan meninggal di sana tapi kemudian pengetahuan balrafa'u'llahu'ilaih itu secara non fisik secara metafor nah disini lagi-lagi ada inkonsistansi nah tergantung dari cara pemahaman kita saya tidak berani masuk terlalu dalam karena nanti ini perdebatan apa tafsir ya saya tidak tidak terlalu masuk ke sana saya hanya fokus pada bagaimana memahami dari konteks kebahasaan atau secara filologi itu dikatakan demikian Pak ya mungkin tidak memuaskan jawaban saya harus berafiliasi dengan pemahaman yang mana saya tidak mau untuk fokus ke sana oke terima kasih Mas Ali saya tidak akan menggondeli kalau memang apa namanya Mas Ali ada kepentingan saya kira walaupun ini ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Ali juga ya tetapi mungkin nanti disini dia berkata disini di chat Mas Ali ada pertanyaan ke saya dan Mas Ali disini dari sudut filologi karena filologi saya kira arahnya ke Mas Ali bagaimana memahami ayat yang ayat ke-110 dari surat Al-Isra Nabi disuruh pilih ini kok disuruh pilih disuruh pilih dalam memohon itu boleh dari sebutan Rahman atau Allah maksud saya mengingat kata Rahman saya dari bahasa Ibrani dengan Allah dari bahasa Arab itu pertanyaan dari Henry Wilza mau dijawab atau bagaimana baik ini pertanyaan saya terpari ini dengan pertanyaan yang yang kaitannya dengan filologi memang benar dalam bahasa Arab itu ada istilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan itu sebenarnya kalau di cari akar katanya juga dari huruf yang sepadan jadi Rah-Ha-Mim kemudian kalau ini dihubungkan dengan bahasa Aram bahasa khas orang-orang Yehudi Rahmono itu ada Rahmono tapi sekali lagi itu juga bisa dicari akar katanya dalam bahasa Ibrani kemudian kita kan tidak bisa menjustifikasi sebetulnya yang Yahudi mempengaruhi yang Arab atau Arab yang mempengaruhi Yahudi karena begini salah satu dokumen penting ini dokumen penting apa dokumen yang kita baca yang meng apa itu meng-cover mengenai eksistensi bahasa Arab ternyata itu ada ditemukan dalam kitab Talmud misalnya tulisannya tulisan Jibru Ibrani tapi bahasanya itu ternyata Arab ada pengaruh-pengaruh Arab di situ dan kalau kita tahu Talmud itu terkodifikasi tahun berapa jawabannya abad kelima Masai tahun 500 Masai itu sudah rampung sudah terkodifikasi sedangkan Islam itu kan baru muncul Nabi itu lahir tahun 571 minimal ada 71 tahun ke depan baru muncul seorang tokoh dari tradisi Ismail yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa suci tapi bahasa Arab sudah eksis sebelum sebelum apa kekristenan bahkan juga dokumen Yahudi mengkonfirmasi itu nah jadi kalau begitu apakah Islah Ar-Rahman itu berasal dari bahasa Ibrani ini terlalu gegabah atau terlalu menyederhanakan karena kalau dikatakan memang dari bahasa Ibrani itu konteksnya seperti apa memang ini memang ini debatable ya bagaimana kita bisa menegaskan ini pengaruh bahasa lain atau memang akarnya dari bahasa itu sendiri nah caranya sederhana kalau menurut saya kalau bahasa Arabnya akar katanya itu tidak ditemukan itu bisa dimungkinkan berasal dari bahasa lain misalnya kayak kata Firdaus kita cari akar katanya gak ketemu itu Firdaus dalam bahasa Arab berarti itu dipengaruhi dari bahasa lain Haruta Maruta itu dari bahasa Sangsekerta karena dalam bahasa Sangsekerta ada istilah itu kemudian ada istilah lagi misalnya Ilyas dalam bahasa Arab itu akar katanya gak ketemu dalam bahasa Arab tapi ditemukan dalam bahasa Yunani dan teksnya itu misalnya abad ke 5 sebelum masih ditulis Ilyas bahasa Arab menjadi Ilyas bahasa Ibraninya itu Eliyahu nah kasus yang Ar-Rahman itu Al itu kan penanda dari tradisi bahasa Arab Al itu Al-Rahman dibaca Ar-Rahman tapi akar katanya apakah bisa ditemukan dalam bahasa Arab hampir bisa dikatakan orang-orang yang berkecimpung dalam tradisi bahasa Arab itu akar katanya ditemukan dalam bahasa Arab itu sendiri meskipun dalam bahasa Ibraninya menjadi Har-Rahman atau Rahmono bahasa Arabnya jadi ada dua ada dua pandangan perspektif ada yang mengatakan pengaruh dari bahasa Ibrani ada yang mengatakan enggak itu asli Arab karena memang menjadi warisan bersama jadi Ibrani ada Arab ada Suriani ada dan masing-masing ada akarnya saya kira demikian ya oke terima kasih Mas Ali masih ada lagi yang mau bertanya yang berkaitan dengan filologi mungkin karena Mas Ali ini mau ada rapat saya kira ada lagi yang mau bertanya yang kaitannya dengan filologi tidak ada lagi yang mau bertanya oke nanti saya menjawab kemudian ya oke Mas Ali masih mau tinggal di sini atau sudah harus pergi Mas Ali ya silahkan saya ingin dengar juga sebentar oke sebetulnya yang pertanyaan tadi ya pertanyaan dari Bapak siapa tadi Yahya Abdur Rashid ya dulu saya pernah bicara ini Pak Yahya yang dari pertanyaan Anda itu saya pernah bicara mengenai when Jesus and Muhammad ascended to heaven ketika Yesus dan Muhammad itu naik ke surga disitu saya bicara mengenai persamaan dan perbedaan disitu bagaimana itu apa sih ascension to heaven itu kita juga bicara tentang ascension to heaven di dalam tradisi Christian dengan di dalam tradisi Islam disitu ya apakah itu fisikal atau spiritual itu sebetulnya kita juga sudah membahas disitu similarities atau differences gitu ya memang ada kesamaannya ada perbedaannya jelas disitu ya ascension sendiri dari Nabi Muhammad itu kalau kita bicara itu mi'raj atau bukan gitu ya karena apa isro itu asro minal masjidil haram ilal masjidil aqso mi'raj itu kan ke atas kalau minal masjidil haram ilal masjidil aqso itu apakah sudah ascension karena itu kan masih horizontal apakah itu sudah disebut sebagai ascension karena dia masih ada di bumi dia masih ada di bumi pindah dari masjidil haram ke masjidil aqso tidak vertikal kalau ascension itu mungkin vertikal disitu ya sehingga artinya pertanyaannya disitu apakah ketika asro itu minal masjidil haram minal masjidil aqso itu sudah disebut sebagai ascension ke heaven karena setelah itu kan sebetulnya Nabi Muhammad masih ke atas lagi masih mi'raj disitu ya sehingga pertanyaannya nanti juga walaupun sudah mi'ron juga kalau sudah sekalipun sudah ascension juga disitu pertanyaan juga apakah Nabi nanti ketemu dengan Tuhan berhadapan dengan Tuhan tadi bahasa Bapak tadi kalau Yesus misalnya kalau Isa tadi misalnya apa namanya memang ada berada bersama-sama dengan Tuhan nah itu mujah simah dong disinilah sebetulnya persoalan yang perbedaan yang muncul jadi kalau di dalam Islam itu jelas itu antropomorfism itu menjadi isu tetapi di dalam tradisi apa namanya Kristen itu tidak menjadi isu antropomorfism itu karena Yesus itu kan sebetulnya incarnated gitu ya inkarnasi dari Tuhan ke bumi sehingga itulah persoalan perbedaannya antara tradisi Islam dengan tradisi Kristiani dan biasanya kalau di dalam tradisi kalau kita bicara mengenai Mi'ra Isra Mi'ra itu kan yang sering disebutkan hanya surat Al-Isra ya Pak Yahya sebetulnya kan tadi kaitan dengan pertanyaan apakah ketemu Tuhan beneran atau tidak itu kalau kita lihat dari surat An-Najem itu kan juga jelas disitu ya surat An-Najem itu dari surat dari berapa ya 1 sampai sampai 18 atau berapa itu itu kan ada kelihatan bagaimana disitu begitu dekat sampai di dekat kupinya dan lain sebagainya itu kan luar biasa jadi ini perdebatan kalau cuma persoalannya adalah ketika saya membuka terjemahan-terjemahan di surat An-Najem disini kan jelas ini jelas ini bukan kalau kata-kata begini maka yang mengatakan ini bukan Malaikat Jibril tetapi di terjemahan-terjemahan itu semuanya itu merujuk kepada Malaikat Jibril Malaikat Jibril padahal bagaimana bisa Malaikat Jibril disitu itu karena saya kira tadi terbatas kepada kita ini ada persoalan tadi antropomorfism sehingga terjemahan-terjemahan itu saya kira masih menjaga itu sehingga nggak berani dengan terjemahan yang ini betul-betul ketemu Tuhan nggak ini betul-betul encounter dengan Tuhan nggak disitu itu persoalannya yang itu kemarin saya katakan itu perlu pembahasan sendiri apakah memang betul-betul ketemu Tuhan jadi sebetulnya siapa-siapa yang ditemui Nabi ketika Miroj itu Tuhan atau Bukan itu juga pertanyaan di sini itu persoalannya adalah karena persoalan tadi avoiding antropomorfism di situ yang ini sebetulnya juga di dalam judaist teologi juga begitu saya kira ketat antropomorfism itu agak ada mungkin larangan yang mungkin saya nggak ada mungkin kemungkinan yang itu sehingga terjemahan-terjemahan menjadi tidak tidak terlalu jelas di situ yang ditemui Nabi Muhammad siapa kalau begitu itu di luar isu-isu persoalan misalnya apakah tadi spiritual atau fisikal saya ingat waktu kuliah Pak Harunasutian di situ dia bertanya kalau Anda berbicara kepada orang yang awam di situ mungkin terbang itu suatu kajaiban tetapi kalau bicara dengan intelektual gimana mereka juga tahu Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan lebih dekat dari urat leher ngapain juga itu keatasi persoalan juga jadi saya kira itu beberapa persoalan yang muncul saya kira begitu Pak Yahya mungkin kita tidak banyak bicara di situ itu saya kira beberapa hal tadi lalu memang biasanya Mas Ali persoalan tadi asli dan tidak asli itu menjadi pertanyaan biasanya saya kira kalau saya kebetulan juga mengajar hermenetik di situ kalau kita bicara hermenetik tadi Mas Ali kan bicara butuh kajian tafsir hermenetik itu kan the art of interpretation ketika kita mau melakukan interpretasi bagaimana interpretasi itu istilahnya itu bisa dipertanggungjawabkan itu juga ada hal-hal yang harus dipenuhi saya kira itu persoalannya jadi saya tidak tahu anak-anak ini yang mengambil ini kemarin mengambil hermenetik atau tidak seharusnya kalau dia mengambil hermenetik mereka sudah faham apa yang terjadi apa yang harus dilakukan apakah misalnya ayat ini kalau ayat ini maknanya ketika ayat itu turun itu konteksnya berbeda konteksnya ketika itu ada konteks tadi kan Tuhan tidak berbicara di tempat yang kosong saya katakan tadi sehingga Tuhan itu ada yang diajak berbicara dan konteks siapa yang diajak berbicara itu pasti ada di situ sehingga itu penting dan konteks itu bukan hanya Azbabun Nuzul ketika kita berbicara mengenai konteks itu bukan hanya Azbabun Nuzul saja tetapi banyak kondisi sosial politik ketika itu sosiologi masyarakat ketika itu kayak apa lalu misalnya kepercayaan yang ada ketika itu juga sudah ada atau belum dan lain sebagainya dan lain sebagainya di situ itu akan sangat berpengaruh bagaimana kita melakukan interpretasi lalu kalau mau pakai bahasanya Arkun itu The Art of Interpret apa namanya The Esthetic of Reception itu misalnya itu di situ ada muncul bagaimana kita melakukan interpretasi itu ada sosiologi cultural and intellectual circumstances itu bagaimana faktor sosiologis faktor apa namanya sosial faktor intelektual itu juga akan sangat berpengaruh sehingga di situ kalau tadi berbicara mengenai tafsir ya di situlah apa namanya kita lihat gitu ya misalnya ayat ini ketika turun itu apa maknanya apa tetapi ketika kita dalam kondisi sekarang ini apakah kita harus pakai seperti yang dulu ini juga harus kita cari tahu apakah ada di sana ada kondisi atau ada sesuatu yang bisa atau mengizinkan kita untuk mengatakan bahwa ini ayat ini bisa diinterpretasikan dengan konteks yang berbeda itu juga harus dicari tahu di situ jadi tidak begitu saja melakukan interpretasi yang tadi semaunya gitu misalnya saya kira itu beberapa hal yang muncul saya kira itu lalu kalau yang tadi pertanyaannya Henry kalau saya membaca saya membaca ini sebetulnya kan di sini surat al-Isra ayat 110 di situ kulit Allah awidna ur-rahman di situ itu kan bukan dalam arti bukan memilih saya kira di situ karena apa di situ di ayat selanjutnya bunyi selanjutnya kan dijelaskan nama siapapun saja yang kamu seru itu semuanya itu nama Tuhan karena Tuhan itu Asma'ul Husna di situ ada 99 atau mungkin malah lebih dari 99 di situ saya kira persoalannya di situ jadi bukan lalu disuruh memilih atau tidak memilih lalu tadi pertanyaan Pak siapa tadi namanya Pak Yahya yang sebetulnya itu menarik tadi yang dijelaskan oleh Mas Mas Ali tadi mengenai bapaknya Ibrahim ini saya kira menarik juga karena tadi di kamus ternyata memang Azhar itu dengan Tera atau Terry itu satu orang dan biasanya persoalannya adalah kita ini sumber Islam ini didapat dari mana jadi kalau seperti yang ada buku yang menarik Pak Azhar kalau Pak Azhar mau mempelajari lebih jauh jadi ada namanya Fred Donner itu dosen dari University of Chicago ini bukunya saya terjemahkan di situ Muhammad and the Believers Movement di situ sebetulnya kan ada dua teori orang yang biasanya orang yang menulis mengenai asal-usul Islam atau Nabi Muhammad itu yang pertama menggunakan teori-teori yang dia sumber-sumbernya hanya sumber-sumber yang itu dari Islam saja sehingga yang sebut sumber yang lain itu ditolak di situ persoalannya adalah begitu sementara yang aliran yang kedua dia lebih suka sumber-sumber dia tidak mau menggunakan sumber-sumber Islam tapi dia menggunakan sumber-sumber yang baru yang disebut dengan revisionist itu biasanya nah ini dia abekkan sumber-sumber yang Islam nah maka si Fred Donner ini dia tidak yang satu ataupun yang dua dia menggunakan dua-duanya tetapi pilihan sehingga sumber-sumbernya itu karena sumber-sumber yang Islam yang tadi ditolak oleh orang-orang revisionist itu juga ada apa namanya ada evidennya sehingga disini oleh Fred Donner disitu dia gunakan juga sebagian yang memang itu ada sehingga sumber-sumbernya saya kira menarik dan ini saya kira kalau dilakukan kajian seperti yang dilakukan Fred Donner itu juga akan menarik mana ini yang kenapa orang-orang Islam lebih menggunakan sumber azar dan mengatakan bahwa bukan azar bapaknya itu bukan bapak biologis disitu itu kan tadi mungkin juga karena persoalan teologi juga sehingga untuk melindungi bahwa masa ya sih bapak monoteis dari bukan yang monoteis disitu boleh jadi begitu jadi itu akan saya kira kita mengusulkan saya mengusulkan mungkin akan menarik disitu dilakukan kajian yang dilakukan sepertinya dilakukan oleh donor itu sehingga kita tahu disitu sebetulnya yang dipakai oleh orang-orang sumber-sumber tradisi Islam itu dari mana disitu ya kalau tadi misalnya dari Mas Ali sudah dijelaskan azar itu bentuk pengaraban dari azar atau yang itu merupakan metastasis dari terra atau teri sebetulnya sudah ketemu kan disitu tetapi kan biasanya disini persoalannya adalah dalam tradisi Islam kajiannya dia dari mana sebetulnya yang dipakai itu sumber-sumber dari mana misalnya begitu ya lalu yang lain kenapa yang apa sumber-sumber yang lain kok menggunakan yang lain disitu itu saya kira mungkin menjadi kajian yang menarik begitu ya Pak Yahya saya kira itu yang bisa saya sampaikan disitu baik terima kasih Prof terima kasih Pak Yahya ada lagi dari Ananda kita ini yang disini yang menjadi masalah Bu saya sedikit berpendapat Bu gimana selama terkait Mi'rotnya kanjeng Nabi saya kan pernah ngajikan dengan Kiyai Kusbati Saifi pas ketika bahas Baya Purta itu beliau itu mengatakan bahwa beliau juga mengutip dari Ibnu Arawi bahwa ketika Nabi Mi'rot itu ayah hanya menggunakan ruh di tubuh makanya itu ketika belum Mi'rot ya itu enggak pakai badan karena misalnya menggunakan badan ya pasti sudah hancur apalagi beliau kan juga orang biasa kita kan barangkali pasti hancur dengan mungkin kecepatan yang sangat tinggi ketika mungkin menuju ke langit makanya itu dianggap sebagai menggunakan ruh gitu bukan badan gitu nah kemudian kata Pak Yahya itu bahwa Nabi itu enggak cuma sekali ketika Mi'rot itu udah berkali-kali cuma yang disebutin di Alkurang itu cuma sekali itu saya kira bahkan itu mirip kayak bagaimana ketika Nabi mendapat hati skutsi ataupun bahkan dapat wahyu itu kan kayak pertemuan antara Nabi dengan Tuhan nah seperti itu Bu terima kasih terima kasih selamat saya kira memang itu debatable maka kemarin ketika kita membahas Ascension itu adalah itu fisikal atau spiritual kalau di dalam dunia Kristen itu jelas itu fisikal itu tidak menjadi perdebatan kalau di dunia Kristen misalnya surat X 1 ayat 9 di situ Yesus being taken up into the air itu interpreted as a movement of the flesh artinya itu setubuh di situ sehingga bapak-bapak gereja juga bersikuku bahwa Yesus ascended in the flesh itu Yesus dan itu memang apa namanya itu kan tahap terakhir karena setelah setelah tadi peristiwa yang dijelaskan oleh Pak Yahya tadi setelah dibahasannya apa ya dimenuhi hal-hal yang berkaitan dengan kasus Yesus itu di situ sebenarnya itu tahap akhirnya di situ sehingga itu adalah dengan flesh itu tidak diperdebatkan tetapi kalau di dalam tradisi Islam apakah itu night journey itu Israel Mi'raj itu dari Nabi Muhammad itu murni spiritual atau juga fisikal itu memang perdebatan memang perdebatan kalau yang bersikukuh bahwa itu ada apa namanya ada fisikal juga memang ada yang ada beberapa hadis yang menunjukkan ini di sini Nabi pakai sandalnya ini sandalnya ditinggal di sini misalnya ada misalnya ini bekas-bekasnya ketika dari Masjidil Akso beliau mau ke sana ada yang berdebat begitu itu kita hargai saja namanya juga pendapat cuman begini ada pendapat yang mengatakan yang saya kira di tengah-tengah jadi persoalan tadi apakah itu fisikal ataukah itu apa namanya hanya spiritual saja kalau yang tadi Anda singgungkan dia lebih mementingkan itu spiritual karena mungkin tadi seperti yang saya katakan orang-orang yang berpikir juga ngapain juga apalagi ilmu yang sekarang ada namanya ilmu selamat maksud ada namanya extrasensory perception ESP itu ada ilmu dan itu ada S2-nya sekolah S2-nya itu ada selamat jadi misalnya selamat sekarang selamat ada di mana selamat ada di mana sekarang di Temanggung selamat di Temanggung saya di Jogja kalau saya mau jauh selamat saya nggak perlu datang ke Temanggung misalnya selamat bukan beneran saya bisa dari sini itu dengan extrasensory perception karena itu dari ilmiahnya tetapi dari tradisi tadi spiritual apalagi yang Anda kutip tadi dari tradisi mystical nggak usah jauh-jauh isu-isu atau perdebatan atau muncul pendapat-pendapat bahwa eh si A dia tidak Jumatan karena dia Jumatannya di Mekah pernah dengar nggak selamat itu sangat sering banget di tradisi orang-orang pesantren nah disitu itu karena begitu karena ada tadi karena tadi tidak perlu apa namanya tadi saya misalnya nggak perlu datang-mendatangi selamat untuk pegang kupingnya selamat disitu saya dari sini saya bisa disitu apalagi persoalan spiritual disitu ada banyak isu-isu yang kayak begitu nah itu persoalannya sehingga tadi saya katakan ada yang menekan kepada fisikal ada yang itu hanya spiritual saja tadi apalagi dengan spiritual Tuhan sudah bilang kok akrobumin habbil warid ngapain juga panggil Muhammad untuk fisikal lebih dekat dari urat leher ngapain juga harus diundang-undang datang ke sini jauh-jauh itu misalnya itu secara gampangnya disitu cuma tadi yang di tengah-tengah adalah persoalan perdebatan kayak begini sebetulnya tidak esensial tidak esensial disitu persoalannya disitu persoalannya adalah disini ini tidak esensial dalam kejahatan yang bisa dilakukan dari pengalaman luar tersebut di bawah Muhammad jadi disini persoalannya jadi perdebatan itu apakah itu fisik ataukah itu spiritual sebetulnya itu tidak esensial yang esensial adalah apa teaching yang dibawa itu apa dari ayat ini sebetulnya apa sih yang mau diajarkan dari ayat ini misalnya itu persoalannya yang lebih penting sehingga bagi ini misalnya tokoh semacam tarik Ramadan itu dia mengatakan yang penting apakah itu fisikal atau spiritual tidak usah dibahas lagi yang penting adalah apa yang bisa kita menerima dari teaching apa yang kita bisa ambil pelajaran dari ajaran itu misalnya tadi itu juga masih ada perdebatan ajaran pun masih ada perdebatan misalnya kisah misalnya Nabi harus bolak-balik tadinya disuruh perintah sholat 50 kali sampai ke bawah Nabi musalnya bilang wahai umat itu enggak akan cukup enggak bisa itu enggak kuat misalnya naik lagi berkali-kali sudah sampai lima katanya itu umat apa masih bisa itu Nabi Muhammad katanya jawabnya aku bolak-balik kayak begitu itu itu kan cerita dan itu kalau dipikirkan akal misalnya apa iya Tuhan mau memberikan satu kewajiban kepada umatnya maksud Tuhan orang ngerti kapasitas umatnya itu kan impossible Tuhan itu kan paling ngerti kapasitas kita sampai Nabi Muhammad harus bolak-balik itu kalau dirasionalkan tetapi namanya juga ini cerita namanya cerita perkaitan dengan apa namanya yang kita apa istilahnya kita mau pelajarin adalah tadi enggak penting lah itu fisikal atau spiritual tapi ajarannya karena cerita-cerita begini itu menjadi warna silahkan saya kira kita tidak menolak atau tidak menerima tapi itu silahkan memang itu ada mereka itu didukung oleh ini oleh ini oleh itu sehingga gambar-gambar juga banyak-banyak yang muncul di situ gambar-gambar mengenai mengenai Israq Mi'raj yang itu mungkin buat orang Islam malah mungkin aneh di situ tapi itu banyak terjadi apalagi Persien bicara mengenai itu jadi banyak hal tetapi yang jelas adalah teaching-nya itu apa teaching-nya apa yang kita ambil di situ tadi bicara mengenai ketemuannya lalu yang ketemu Tuhan itu siapa yang ketemu Nabi itu siapa apakah Jibril ternyata di terjemahan-terjemahan itu mereka gak berani seperti yang tadi saya katakan karena memang ada di kita itu ada namanya apa namanya tadi antropomorfism jadi ada khawatir mungkin para terjemahan itu khawatir dianggap sebagai mujashima sehingga kalau nanti Nabi ketemu di sana terus apakah Nabi betul-betul ketemu misalnya orang Nabi Musa saja yang dibilang ketemu Tuhan itu sebetulnya tidak ketemu Tuhan misalnya hanya ketemu di situ burning fire burning fire itu pun sudah tidak tahan Nabi Musa dengan itu walaupun Musa bilang saya ingin ketemu tapi ketika Tuhan muncul dia terlempar ini bangun lepas sandalmu ini aku Tuhan kan bilang begitu itu hanya dengan burning fire itu dari jauh jadi gak melihat Tuhan sendiri karena perdebatan juga tadi disini yang dilihat Nabi Muhammad itu siapa who it was atau whom it was the prophet had seen disitu itu juga perdebatan saya kira begitu ya selamat terima kasih tadi sharingnya ada lagi yang mau bertanya tidak ada lagi kalau tidak ada lagi saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi stay safe and keep healthy kita nanti akan karena ini adalah mata kuliah hubungan antar agama saya kira Anda juga harus tahu lebih banyak bukan hanya dalam tradisi Islam saja atau juga bukan hanya dari sumber-sumber ya saya belajar tradisi agama-agama lain tetapi akan lebih bagus juga kalau Anda juga berdialog atau berbicara atau mendapatkan langsung dari tangan pertama jadi nanti insya Allah yang akan datang ini guest lecture-nya itu Romo yang memang dia Romo-nya ini dia khusus belajarnya adalah belajar tentang Islam yang tadi kita sebetulnya sangat jarang ahli orang Islam yang ahli Kristianity atau ahli Yahudi kalau ini Romo kalau dalam tradisi Jesuit itu Romo itu ahli dalam berbagai bidang yang ini yang Romo yang akan kita kemukakan nanti adalah Romo yang ahli di dalam bidang Islam studinya doktornya tentang Islam itu menarik mungkin Anda nanti tahu sehingga nanti Anda lihat tapi ketika kita bicara mengenai hubungan antar agama jelas kita akan tahu bagaimana tradisi Kristian itu sehingga boleh jadi nanti isunya adalah Islamo-Kristian Civilization bagaimana tradisi Islam dan Kristen itu memang bisa ketemu memang ada kita memang betul-betul sibling oke saya kira itu apa namanya sebetulnya saya meminta dari Biku dari Buddha tetapi saya kira beliau lebih suka kalau kita berjumpa cuma persoalannya adalah karena kita pandemi jadi apa namanya jadi kita terbatas biasanya saya ajak misalnya Anda ini berkunjung ke sana ke mendut sehingga Anda bisa melihat sendiri bagaimana apa yang terjadi Anda bisa membuka weda dan lain sebagainya tetapi karena ini pandemi saya tidak tahu mungkin masih tidak memungkinkan itu jadi sementara ini kita mencoba yang dari daring dulu anyway oke kalau tidak lagi persoalan saya kira kita cukupkan sekian mudah-mudahan ada manfaatnya stay safe and keep healthy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bapak terima kasih